Intro Melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan jadi salah satu rutinitas sebagai perempuan. Namun di masa pandemi ini, Anda harus tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Sejumlah klinik bedah kosmetik di seluruh dunia melaporkan adanya peningkatan pasien yang melakukan bedah plastik selama pandemi COVID-19. Hal ini karena selama pandemi, pasien justru bisa menyembunyikan bekas operasi di balik masker atau memanfaatkan waktu bekerja dari rumah untuk pemulihan luka. Ya sebenarnya ini, kalau menurut saya, ini adalah kesempatan justru pada saat pandemi seperti ini, momen untuk mempercantik diri, untuk merawat, itu ya saat ini gitu, mumpung kegiatan nggak terlalu banyak gitu. Untuk mengunjungi klinik kecantikan saat ini bukan hal yang mudah. Ada baiknya pasien memastikan diri sehat dan bebas COVID-19. Dalam kondisi pandemi, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Ini contoh tadi, sebelum treatment, aku sudah dilakukan rapid test dulu. Ya semuanya harus ikuti prosedur kesehatan, tapi jangan sampai kita jadi ketakutan karena corona, ah nanti takut ini, takut itu. Nanti kita jangan ditempat dong gitu. Pastikan sebelum ke klinik, pasien melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan dokter, sehingga tidak perlu mengantri dan saling bertemu dengan pasien lainnya. Oke, aku sekarang mau ganti-ganti dulu karena sebagai pasien yang baik harus mengikuti prosedur kesehatan. Jadi setiap pasien harus ganti-ganti untuk operasi. Selama pandemi, terjadi peningkatan pasien yang datang untuk perawatan estetika, termasuk suntik filler bibir, botox, facelift, atau meneruskan wajah dan memperbaiki bentuk hidung. Sebenarnya istilahnya bukan dirubah ya, tapi diperbaiki gitu, dikoreksi gitu. Ini yang hari ini aku lakukan, hidung. Hidungku kan ini agak bengkok ya, maksudnya gak rata gitu. Coba kalau dari samping kan ada bergelombang, nanti mau dibuat lurus. Tapi aku tidak ingin merubah karakter, gak pengen jadi tiba-tiba menjadi bule, tiba-tiba menjadi siapa artis luar negeri yang lagi hits. Misalkan Chanel Twain, gak gitu. Tetap dengan karakter aslinya. Cuma diperbaiki aja supaya lebih indah gitu bentuknya. Ini akan diperbaiki. Terus mungkin ini pipi, pipi kan gembil nih, nanti mau dibuat tirus. Tapi satu persatu ya, hidung dulu. Perawatan wajah dan tubuh bagi sebagian orang merupakan sebuah kebutuhan, termasuk di masa pandemi seperti sekarang. Sebenarnya sudah, sudah melakukan perawatan, tapi bukan surgery ya, bukan operasi. Melainkan, apa sih namanya, botok, filler, kayak gitu. Tapi rupanya itu ada jangka waktunya gitu. Begitu jangka waktunya habis, balik lagi ke semula. Jadi kayak gak maksimal gitu. Jadi istilahnya, saya sudah mencoba berbagai treatment, tapi kurang puas. Nah harapan saya dengan treatment ini, ini akan membuat saya lebih puas, lebih bahagia. Karena konon kabarnya ini berlakunya seumur hidup, permanen gitu. Gak perlu harus di filler lagi. Kalau filler kan ada jangka waktunya. Tidak ada yang salah dengan melakukan perawatan kecantikan selama pandemi. Namun, Anda tetap harus waspada dan mematuhi setiap protokol kesehatan yang berlaku. Agar resiko tertular COVID-19 dapat diminimalkan. Hidup selama pandemi COVID-19 bisa dibilang cukup barat. Salah satu gangguan yang sering dialami masyarakat adalah stres. Jadi wajar bila kita membutuhkan hal yang bikin rileks seperti memijat. Rileks itu kenapa sih perlukan ya memang, ya itu orang setiap saat memang dia harus rileks. Supaya orang bisa berpikir jenis, orang bisa move on, orang bisa berkreativitasnya yang baik. Orang selalu bisa berinovasi gitu kan. Orang bisa segala macam lah kayak gitu. Kenapa itu rileksasi, difokuskan di masa pandemi ini? Tekanan psikologis buat orang sekarang itu luar biasa mbak. Bayangkan aja kita mau kemana-mana juga takut, ya kan. Megang apa juga takut, mau ngelakuin apapun juga takut sekarang. Mau berinteraksi pun juga sudah takut sekarang kan. Dan itu lama-lama itu kan akan membuat kita itu juga secara psikologis itu berat. Berat sekali gitu. Butuh apa? Butuh relaksasi kita. Relaksasi dengan pijat adalah salah satu cara untuk meningkatkan antibody, terutama di masa pandemi. Manfaatnya sudah pasti sangat besar untuk kesehatan. Seperti yang saya bilang tadi kan mengendurkan syaraf dan otot yang tegang, terus bikin stresnya berkurang. Tapi secara psikologis juga orang itu jadi lebih senang. Karena memang refleksi itu kan tradisi orang Indonesia, ya pijat dari zaman dulu. Jadi ketika orang sudah atau saya melakukan refleksi dengan kursi Pijat Perfection 2 ini, secara psikologis saya merasa, oh jadi bugar nih gitu. Jadi manfaatnya nggak cuma masalah fisikal, tapi juga psikologis juga. Perlu diingat untuk selalu menggunakan masker saat dipijat. Pilih lokasi pijat yang meminimalisir paparan ke banyak orang. Dan jangan memijat ketika sakit. Sampai jumpa di video selanjutnya.